the more I swim, the more I'm singing, take me to a world of sailboid, no more heartbreaks is painkillers, take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started off untuk cara install, disini gampang banget, sama seperti video sebelumnya, kalian cuma wipe, yang pertama dalvik cace sistem vendor data, kemudian kalian tinggal format data, format data ini berbeda dengan wipe ya ini format data ini sama seperti hapus internal, atau format internal, ini untuk mencegah bootloop, atau biasa disebut karena nscript, yang muncul password, tak tahu dari mana, siapa yang buat, dan apa passwordnya untuk format data ini, letaknya ada di manager partisi, kemudian kalian checklist data, dan ketik yes, lalu format data, dilanjut untuk install custom room UI masih kalau room UI ini gak perlu FW Lavender, apalagi DM Parity, dan BB Meta juga, BB Meta udah gak perlu oke dan disini, kali ini saya akan kepo banget, mengenai performa dari MIUI masih versi 12 ini, apakah performanya udah bagus banget dan bisa kalian lihat sendiri, dan bisa kalian lihat sendiri, bagian animasi, agak sedikit delay pada bagian control settingnya atau control center nah ini dia MIUI masih, untuk MIUI masih ini, tidak bisa ganti custom kernel, karena kernel di MIUI 10 MIUI Android 10 tidak ada yang support ganti custom kernel, maka yang terjadi yakni, Wifi tidak bisa menyala, kemudian kamera error, bluetooth dan output itu kadang bisa, kadang tidak, dan mungkin ada bug lainnya dan lanjut, untuk bagian fitur, ya yang saya rasain disini, tidak ada perbedaan sama sekali, dan bisa kalian lihat, untuk cara menonaktifkan, ada disini, menonaktifkan control center ya ada disini, dan ini adalah baterai, atau icon baterai oke, lanjut lagi, untuk fitur, ya hampir lah, gak ada perbedaan sama sekali seperti di custom room MIUI 12 yang pernah saya review, itu sudah dua, yang pertama MIUI Mix, dan kedua MIUI Cina Beta dan bisa kalian lihat disini, ada dada, ternyata masih nge-lag ya tak kirain, udah perfect MIUI 12 Masic ini ya untuk fitur MIUI 12 versi Masic ini sama aja dan yang saya rasain, build versi ini agak terlalu tergesa-gesa sehingga aplikasi kamera, ada yang error pada bagian portrait dan bisa kalian lihat, terjadi error nah untungnya, developer Masic ini langsung tanggap buat fix kamera ini untuk caranya gampang banget sebelum install kalian wajib mount system untuk mount system bisa lihat video ini dan disini saya cek dulu apakah file nya sudah siap, apa belum dan ini dia file nya oke, sudah siap, tinggal swipe to wake kemudian kemudian untuk bagian ini embanking ternyata untuk embanking ini masih bisa masih bisa digunakan dengan baik berbeda dengan custom room MIUI yang sebelumnya itu tidak bisa digunakan dan ada cara fix nya nanti saya coba untuk upload di video berikutnya dan kita coba di mandiri ternyata bisa digunakan oke ini aman kemudian kita coba lagi di BCA Mobile masih bisa kemudian BNI oke BNI bisa kemudian BRI dan bisa juga kemudian BNI registrasi mantap dan disini saya sangat penasaran mengenai profuma dari MIUI Masyik ini langsung kita coba untuk tes game saya langsung tes game dulu nanti kita coba untuk kantutu ya seberapa poin besarkah dari MIUI Masyik ini yakni 147.000 waduh ternyata untuk performanya cukup menurun drastis ya biasanya kalau lavender yakni 170 poin ke atas kalau MIUI 12 ini ternyata cuma 147 ini kok sama saja seperti di rumportingan kalau rumportingan ya kira-kira 147 ke atas sampai 149 lah seperti itu oke dan untuk ini kita lanjut untuk tes game seberapa performa yang dihasilkan apakah masih nge-lag atau enggak ini kita tes untuk PUBG untuk PUBG untuk animasi lancar dan disini saya langsung coba untuk tes screen record biar kita tes main apakah pakai screen record ini bisa semulus yang kalian kira untuk screen record ini ternyata fpsnya cuma mentok di 30 fps oke 30 fps hahaha kecil banget ya kita langsung kita coba tes untuk record dan ini dia untuk nge-lag sih belum belum terasa ya disini oh iya untuk control center nya sudah mulai nge-lag oke 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 maju dikit iya 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 masih belum terasa disini kita coba di pesawat langsung terjun dan ini aku mengikuti orang ya orang lain ini oke oke mungkin iya 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 nge-lag cuy oke nge-lag oiya nge-lag render nya lama banget kita coba kalau turun mentok wadah musuh di depan satu oke ngelag cuy waduh like ngelag 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 boy kalau geser ini agak susah cuy dia delay banget oke uh gesernya sulit banget cuy lulu ngelag cuy dulu natap-natap oke oke saya enggak betah kalau di room ngelamat lemot seperti ini ya kau lemot kali ampun ya ampun waduh waduh uh 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 stress kau lulu lulu pintu kayak waduh kayak nggak ada pintunya cuy nabrak-nabrak mulu cuy oke dapat senjata disini senjata agak lulu 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 ngelag cuy ya ampun uh oke ini ada musuh wadah daur�� susah dikerahkan cuy Oke mantap dapat satu kill ini ada musuh lagi Oke Oke ini di atas disini Ini dia musuh woi 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 dulu lalu ngelak banget ya ampun ini satu orang aja kayak gini apalagi musuhnya banyak ya tak coba lari sambil melihat kanan-kiri cuy dan ya ngelag cuy dulu ngelag oke ini mobil aluh mobilnya ya ampun mobilnya kependam cuy nah ternyata ngebug mobilnya ya oke langsung kita tancap gas lihat performa dari ini oke oke ngelag like like wwg 댓 quo ada musuh 2 dong 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 dulu ngapain turun kopho koplo ya ampun matikan ごpe kok udah mau usually tuh ok kita turun hub dulu ngelag 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 weu dulu-dulu ngelak di musim bukit wuuh menek WI ww 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 akhirnya mati-matik mati kau hehehe oke di musik yaaah absolutely udah Misalnya w-wow u�-suwees ngelag-ngelag taoe enak mains enjoy main Enggak nya enggak udah little nya mula kutuh ke musim lagi tuh kenek pon iphone kenek pon iphone kenek pon iphone kenek pon ngelerek ini kenek pon iphone mati pon iphone mate pokon ayo ayo Oke seluruh pun tegih di eh ayo ayo mateton ayo 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 oke oke mati lanjut 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 itu Indy tidak ini musuh ini 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 oh iya ini ayo 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 lalu lalu ngelak eh wiki jemput hihi mpon mate ayo 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 wis kelakang tapi kepep terus dulu lalu ngelak ya wi 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 muala ngerti omong ga wi kire untuk rendering waduh parah cuy ngelag banget us-us-us ngelag cuy aku digendong aku digendong ngambil buat dikirak waduh dulu ngapai melayu nanti kewong ini rodo ya kira ya lho karpe lho nanti ngono lho hai 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 oke oke ngelag jorna musuhi kile ngelag ayo nanti musuhi dulu malam andek nake ini ampun wongi kira nggak jelas belas belas Oh abu singgulah ditembak lemak ya lho pilih oke jadi itu aja untuk performa ya performa dari MIUI 12 masih kali ini untuk performa jelek banget saya sampai pusing cuy untuk masalah performa di ini ya emang sih kalau masalah tampilan bagus banget karena ada kontrol senternya sama seperti IOS tapi untuk masalah performa bisa kalian lihat seperti ini ya udah ngelag ngelag main nggak enak udah main nggak enak ngelag pula gimana ini oke sekian dulu dari saya Haji Koca Gadget kalau kalian ingin coba ya coba aja kalau saran saya ya nggak usah deh coba-coba MIUI 12 dulu karena ini masih beta kalau masih beta itu performanya ya gini nge-lag parah frame drop apalagi kalau main bar bar itu nggak bisa eh nggak enak lah pokoknya sekian dulu video kali ini saya Haji Koca Gadget sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax